Halo semuanya Wah senang sekali ya teacher Hari ini kita bisa bertemu bersama Untuk chapel Ini chapel pertama kita Di tahun 2021 Nah teman-teman Miss Melva dan teacher Elva Mau mengucapkan selamat tahun Baru Happy New Year Yeay Sekarang siap ya untuk chapel sama-sama Semua semangat Semangat dong Bagaimana kabarnya? Baik Oke teman-teman Sebelum chapel kita berdoa dulu ya Sama-sama Semuanya lipat tangan Tutup mata Mari sama-sama ikuti Miss Melva berdoa Yuk Tuhan Yesus Terima kasih Untuk hari ini Kami bisa Chapel Bersama Tolong kami Tolong kami Supaya Dapat Mengikuti Chapel Dengan baik Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami Kami Sudah Berdoa Amin Sama-sama teman-teman Miss Melva ajak teman-teman Untuk berdiri semuanya Kita mau nyanyi bersama-sama ya Halo 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 Ola 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 Semua bersuka sebab selalu ada Yesus, jangan kamu sedih, jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersuka, laki-laki. Halo, 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 olah-olah, apa kabarmu? Halo, 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 olah-olah, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus, jangan kamu sedih, jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersuka. Teman-teman, kita mau coba lebih pelan ya, ayo pelan-pelan teacher, supaya kita bisa belajar lagunya. Ayo lagi, halo, 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 olah-olah. Halo, 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 olah-olah, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus, jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersuka selalu ada Yesus. Bisa semuanya senang, bisa semuanya ya. Ayo sama-sama nyanyi sekali lagi. Halo, 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 olah-olah, apa kabarmu? Syah, cu, 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 cu. Halo, 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 olah-olah, apa kabarmu? Jangan apa kabarmu? Jangan apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu sedih, jangan kamu susah. Semuanya senang, semua bersuka selalu ada Yesus bersuka selalu ada Yesus. Wah, lagunya mengajak kita untuk selalu senang. Jangan sedih, jangan susah. Karena ada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu beserta kita. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang keberanian. Kita mau belajar menjadi anak yang berani. Seperti Laskar Kristus. Teman-teman, kalau Miss Melva sapa teman-teman. Laskar Kristus, jawabnya siap gerak dor. Oke? Laskar Kristus, siap gerak dor. Ayo teman-teman, kita sama-sama nyanyi lagunya ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berguda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya waskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berguda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya waskar Kristus. Saya waskar Kristus, siap gerak dor. Saya waskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya waskar Kristus. Saya waskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus Saya tidak menembaki musuh Tapi saya Laskar Kristus Teman-teman semuanya tarik nafas dulu ya Teman-teman semuanya hebat Mau ikut bernyanyi bersama-sama hari ini Good job Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Teman-teman silahkan duduk Teman-teman boleh duduk yang manis Kita sama-sama mau berdoa Sebelum mendengarkan firman Tuhan Ayo sama-sama kita berdoa Lipat tangan Tutup mata Sama-sama ikuti suara mis ya Tuhan Yesus Kami mau mendengarkan firman Tuhan Tolong kami Supaya dapat mengerti Dan bisa mendengarkan dengan baik Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Selamat mendengarkan ceritanya teman-teman Wah ada siapa itu Ada teman-teman di rumah Sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan Sudah duduk dengan manis Dengan baik Miss Ajeng juga duduk sama ya Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Are you ready? Yes Oke teman-teman Hari ini Miss Ajeng punya beberapa gambar Hmm gambar siapa ya? Nanti coba teman-teman tebak Pasti kalian tahu loh Hmm coba Miss Ajeng kasih tahu sedikit ya Dia itu superhero Superhero itu kan kesukaan teman-teman Coba kita lihat sama-sama ya Siapakah dia? Nah ini loh teman-teman Gambar siapakah ini? Kalian pasti tahu Betul sekali Ini adalah superman Wah siapa yang suka dengan superman? Miss Ajeng juga sih Suka juga dengan superman Ini adalah gambar superhero Superman Lalu ada siapa lagi ya? Nah kalau gambar yang kedua ini Siapa yuk? Kalian tahu tidak? Iya Ini adalah gambar Batman Siapa yang suka Batman? Biasanya yang boys suka sama Batman ini Tahu kan kalian? Pasti tahu Iya dia adalah Batman Lalu Miss Ajeng juga punya satu gambar lagi loh Coba lihat lagi ya Wah Kalau ini siapa? Wanita Kuat Berani Coba Tebak Siapa ini? Biasanya yang girls juga suka ini Siapa coba? Wonder Woman Miss Ajeng juga suka sekali sama Wonder Woman ini Miss Ajeng pengen loh Seperti Wonder Woman yang kuat Kalian mau juga? Iya sama Mau seperti Wonder Woman ya? Iya Nah teman-teman Itu tadi adalah beberapa gambar superhero Hmm Kenapa sih? Kok disebut superhero? Kenapa ya? Iya Karena superhero itu kuat dan berani Makanya mereka disebut superhero Mereka bisa mengatasi semua masalah yang ada Mereka bisa menolong semua orang juga Nah Miss Ajeng mau Jadi seperti superhero Seperti yang tadi ya Wonder Woman Miss Ajeng mau loh pengen jadi seperti dia Bisa gak ya? Eh Tapi tunggu dulu teman-teman Kita sudah punya superhero loh Tahu gak kalian siapa superhero kita? Coba tebak Siapa ya superhero kita? Apakah kalian tahu? Iya teman-teman Tuhan kita adalah superhero kita Loh kenapa Tuhan kok disebut superhero? Kenapa ya? Karena Tuhan selalu ada untuk kita Menolong kita di saat kita ada masalah Menemani kita di saat kita sedih Tuhan itu juga kuat dan berani loh Lebih kuat dari superhero yang ada di gambar tadi Lebih berani juga Wah Tuhan hebat sekali ya Kita mau belajar seperti superhero Kita belajar menjadi anak yang berani Menjadi anak yang apa? Berani Tapi Berani itu apa sih? Berani itu seperti apa ya? Apakah seperti ini? Oh bukan Bukan seperti itu yang disebut berani Bukan berani berebut Berani melawan papa mama Bukan Loh Terus seperti apa ya? Berani itu Berani itu seperti ketika teman-teman memimpin doa saat zoom di kelas Berani memimpin doa di depan miss dan teman-teman itu termasuk sikap yang berani Sudah hebat sekali berani memimpin doa Lalu apalagi? Ketika teman-teman berani menjawab saat miss bertanya Ketika miss bertanya teman-teman angkat tangan Miss aku bisa jawab Nah itu juga termasuk sikap yang berani loh Lalu teman-teman ketika teman-teman berani bercerita di depan teman-teman Berani tampil bernyanyi Nah itu juga termasuk sikap yang berani Tidak takut Wah siapa yang selama ini sudah menjadi anak yang berani? Semuanya pasti jadi anak berani Kita belajar menjadi anak yang berani Menjadi anak yang apa teman-teman? Berani Oke Nah teman-teman itu tadi adalah sikap-sikap yang berani Teman-teman di rumah Yuk kita belajar menjadi anak yang berani Tidak perlu takut Karena Tuhan selalu menjaga dan menolong kita Kita punya pengharapan Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita Setiap hari Yuk kita coba untuk menjadi anak yang berani Kalau teman-teman takut Jangan lupa untuk berdoa Karena Tuhan memberikan pengharapan dan pertolongan Agar kita menjadi anak yang berani Seperti pada ayat Alkitab ini 2 Korintus 3 ayat 12 Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian Maka kami bertindak dengan penuh keberanian Nah teman-teman Mari kita berdoa Agar Tuhan selalu membantu kita Untuk menjadi anak yang berani Mari kita lipat tangan Tutup mata Dan berdoa kepada Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Karena Tuhan selalu ada untuk kami Tuhan selalu menolong kami Dan menemani kami Tuhan tolonglah kami Supaya kami bisa menjadi anak yang berani Dan tidak takut Kami hanya takut Kami hanya takut kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Nah Sampai disini ya Cepel kita hari ini Terima kasih Teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan Dan memuji dengan Tuhan Dengan baik dan hebat Hooray Sampai ketemu di Cepel kita berikutnya Bye-bye God bless you teman-teman